Ya saudara kita mulai ke pas Pekalongan pagi ini dengan informasi pemakaman K.I. Haji Mustafa Bakri yaitu ulama sekaligus tokoh NU di Pekalongan selasa siang lalu. Mantan Rais pengurus cabang NU kota Pekalongan itu meninggal sehari sebelumnya dalam usia 88 tahun. Ribuan warga mengantarkannya ke peristirahatannya yang terakhir. Setelah disemayamkan di rumah duka kelurahan jenggot gang 5 Pekalongan, K.I. Haji Mustafa Bakri yang meninggal sehari sebelumnya langsung dibawa ke masjid Al-Hussein Cenggot yang terletak tak jauh dari rumah duka untuk disolatkan. Ribuan warga ikut menyolatkan ya hingga banyak yang harus sholat di luar masjid. Selain ribuan warga tampak juga Habib Lutfi bin Ali bin Yahya di tengah kerumunan warga. Juga wali kota Pekalongan Zailadi Mahfudz. K.I. Haji Mustafa Bakri dikenal sebagai ulama panutan di Pekalongan. Selain itu ia juga dikenal sebagai tokoh agama dan pendidikan. Mustafa Bakri juga pernah menjadi Rais Pengurus Cabang NU Pekalongan selama dua periode. Semua masyarakat kota Pekalongan dan sekitarnya kehilangan seorang ulama besar, dia adalah pengayom, teladan bagi semuanya, dan kalau memberikan satu pencerahan itu betul-betul sejuk, nyaman, dan beliau selama ini saya pikir adalah yang bisa mensinergikan antara ulama dan umarok. Jadi dalam satu kesempatan apapun ketika diundang oleh pemerintah kota Pekalongan pasti hadir. Ini yang barangkali memberikan satu kenyamanan bagi kita semuanya. Beliau juga konsisten di dalam keberagamannya. Artinya bahwa beda golongan, kelompok, apapun bagi beliau adalah tidak masalah. Asal mereka tentu saja adalah memiliki satu keyakinan untuk bisa membangun kota Pekalongan dan Indonesia sesuai dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang saya pegang, saya kira itu. G.H. Mustafa Bakri meninggal pada hari Senin lalu pada usia 88 tahun. Nyaris seluruh hidupnya diabdikan bagi organisasi NU dan kemaslahatan umat.